Pro dan kontra terjadi pasca Ahok ditetapkan sebagai tersangka, bahkan saat proses penyelidikan pun menuai pro dan kontra terkait ucapan Ahok yang dianggap melakukan penistaan agama. Seperti yang terjadi pada saat gelar perkara yang dilakukan Polri pada selasa kemarin, pihak pelapor menganggap Basuki Caya Purnama alias Ahok telah melecehkan surat Al-Maidah ayat 51. Dari sisi bahasa maupun niat, memang terjadi penistaan. Pihak pelapor menyebutkan, ada beberapa hal mengapa Ahok dianggap melakukan penistaan agama. Pelintirannya yang mana? Pelintirannya adalah bahwa saksi ahli bahasa mengatakan dan menjelaskan bahwa secara bahasa jelas-jelas Ahok sudah menista agama dan tidak bisa dipungkiri. Jelas sekali. Masalah ini besar yang jelas menunjukkan sikap yang intoleran, anti-kemajemukan. Dan oleh karena itu, saya tidak bisa memahami kalau ada pihak yang menuduh justru reaksi terhadap penistaan agama ini sebagai intoleransi dan anti-kemajemukan. Namun, hal berbeda dilakukan kakak angkat Ahok, yaitu Andi Analta. Dirinya menyebutkan, secara hukum memang bisa dibuktikan, namun secara niat belum tentu Ahok berniat untuk melecehkan surat Al-Maidah ayat 51, apalagi melakukan penistaan. Dirinya mengaku tidak sepaham dengan para pelapor dan tetap akan memberi dukungan kepada Ahok sang adik angkat. Sederhana sekali, karena pertama, kalau bicara hukum positif, kan dilihat ada unsur niat atau enggak. Kalau bicara niat, lebih dalam ya, yang lihat cuma Allah. Tapi kalau dari sebab-sebabnya, kita lihat aja di film yang di Pulau Serim, ada enggak kira-kira niatnya. Kalau ada, mungkin Ahok udah enggak nyebrang nih, Jakarta. Menyangkut di Pulau Serim, dihantum sama orang Islam. Itu kalau dari sisi positif darinya. Tapi kalau gaya-gaya agama ya sudah clear. Bagaimana enggak clear dalam alpuran diperintahin kok. Hasil sebuah keputusan dari gelap perkara yang dilakukan Mabas Polri. Tidak ada sesuatu yang harus dipikirkan, tapi proses ini saya kira harus dihormati oleh semua pihak. Kita harus tunduk pada keputusan ini dan mari kita melihat ke depan. Kontroversi ucapan Ahok bermula dari viral media sosial. Dalam viral tersebut, Ahok dianggap melakukan penistaan agama. Lantaran ucapannya yang dianggap melecehkan surat Al-Maida ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada akhir September lalu. Meski sebagian pihak menilai tidak melakukan penistaan, namun sebagian pihak menilai justru ucapan Ahok dianggap melakukan penistaan agama. Tim Liputan MNC Media memberitakan.